Halo teman-teman, hari ini hari ketiga challenge be allowed bersama Mia dan Mama. Tema buku hari ini adalah berpikir kritis. Buku yang kita pilih judulnya Pocky Mencari Rumah. Wow tentang kucing. Itu nama kucing? Ini kucingnya namanya Pocky. Aku juga punya kucing. Yang nulis? Oh iya penulisnya Anissa Nada Sukmono. Anissa Nada Sukmono. Eh ilustratornya Anissa Nada Sukmono. Kalau seperti ini mungkin penulisnya sama ilustratornya sama mungkin ya? Mungkin ya. Penerbitnya? The Asia Foundation. Let's read. Pocky Mencari. Kita baca sinopsisnya yuk ma. Oke, ini yang baca ya. Oke. Pocky mencari tempat untuk tidur. Wah dia ngantuk untuk tidur siang. Namun semua tempat sudah penuh. Yaduh. Saat hujanan datang dan petir menyambat dapatkah Pocky menemukan tempat berteduh? Wah nanti dia kehujanan dong. Kalau nggak nyari tempat berteduh. Semoga ketemu ya. Miau. 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 Mencari tempat untuk tidur. Kardus di depan itu kelihatannya bagus. Bisa kah Pocky tidur di sana? Hmm. Pisang ya. Wah kelihatannya kardus itu sudah penuh. Cari apa kamu? Di sini sudah tidak ada tempat. Kata salah satu kucing di situ. Aduh. Wah Pocky harus mencari tempat lain. Itu ada tong sampah di dekat kardus. Miau. Miau. Apa aku bisa tidur? Apa bisa aku tidur di sini? Bisa? Boleh nggak ya? Tidak ada tempat di sini. Sudah sempit. Jawab kucing di tong itu. Wah Pocky harus kemana lagi ya? Kemana ya? Pocky berjalan lagi. Angin bertiup makin kencang. Wush. Itu. Mendung terlihat makin gelap. Bagaikan masa udah maghrib. Pocky kedinginan. Suara mobil bising sekali. Pocky tidak bisa tidur. Padahal dia ngantuk. Itu di jalanan ya Pocky-nya ya? Iya. Siang ya Pocky? Hmm. Padahal lucu. Wah. Lihatannya hujan akan turun deras sekali. Pocky harus menemukan tempat untuk tidur. Kalau nggak nanti dia ke hujan. Pocky menemukan rumah di dekat situ. Wow dia manjat mama. Manjat ya? Hmm. Untung ada rumah ini. Ruangan kecil di bawah atap. Ini bisa menanginya. Namun di sini tetap terasa dingin. Tiba-tiba semua jadi putih dan... Blar! Kilat dan petin menyambar keras sekali. Kita kejut di bawah sana. Di bawah sana api terlihat menyambar. Wah kalau bisa nonton sampah jadi ikut terbakar. Yang tadi dia datangin ya? Iya yang dia tadi nanyain bisa nggak tahu nggak buat dia tidurin gitu. Itu kebelakang semua. Mari ke sini. Pocky mau nganggil kucing-kucing temannya. Di malam aja ke tempat Pocky. Semuanya sudah sampai di sini. Wah panuh begini. Pocky tidur di mana ya? Ya sudah begini saja tidurnya. Pocky tidak keberatan. Tidak berdasarkan. Malah jadi hangat. Set. Pocky tidurnya... Pocky tidurnya nyak sekali. Jangan bersikir teman-teman. Biar nggak bangunin. Iya. Akhirnya Pocky bisa tidur ya. Malah bersama teman-temannya. Teman-teman barunya ya. Reusel Foundation Amuni Bitarak. Bitarak. Oke. Oke teman-teman. Untuk kali ini ceritanya memang tidak sepanjang dua hari sebelumnya ya. Jadi adik-adik yang kecil pun bisa ikut mendengarkan atau bisa ikut membaca bagi yang sudah membaca. Oke Mia. Cukup di sini dulu ya. Iya. Untuk hari ini. Sampai jumpa untuk hari-hari berikutnya teman-teman ya. Insya Allah. Dadah. 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 Wee.